Pada soal kali ini yaitu mengenai bahagian gerak parabola dan gerak melingkar Nah jadi disini disediakan soal yaitu koordinat-koordinat X dan Y dari benda A yang bergerak adalah X sama dengan 4 ditambah 5T ditambah T kuadrat dan Y sama dengan 6 tambah 3T tambah T kuadrat Dengan T dalam sekon dan X dan Y dalam meter Berapakah kelajuan dan jarak benda A diukur dari titik asal pada saat itu Nah jadi untuk mengerjakan soal ini kita tuh harus memahami maksud dari soal Dan dapat menganalisis soal dan mengaitkan dengan konsep hukum atau rumus fisika Nah jadi disini tuh berkaitan dengan GLB atau gerak lurus beraturan Yang pertama itu mengenai kelajuan Nah untuk mencari kelajuan dalam faktor itu V sama dengan akar VX kuadrat ditambah VY kuadrat Nah dimana VX ini merupakan konstanta pada X dan VY itu untuk yang Y nya Nah jadi disini selanjutnya itu rumus jarak S itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat Nah jadi yang pertama kita mencari kelajuannya Dimana V itu sama dengan akar VX kuadrat ditambah VX kuadrat ditambah VY kuadrat Maka sama dengan akar 5 ditambah 2T kuadrat ditambah 3 ditambah 2T kuadrat Nah ini sama dengan akar 4T kuadrat ditambah 4T kuadrat ditambah 4T kuadrat ditambah 12T dan ditambah 9 Maka hasilnya sama dengan akar 8T kuadrat ditambah 32T ditambah 34 Nah selanjutnya kita cari jarak Nah dimana tadi jarak S itu sama dengan akar Dari X kuadrat ditambah Y kuadrat Hasilnya itu sama dengan akar 4 tambah 5T ditambah T kuadrat kuadrat ditambah 6 Tambah 3T tambah T kuadrat kuadrat Nah kita operasikan maka hasilnya yaitu akar dari Bisa kita tulis saja jaraknya itu akar dari 4T tambah 5T tambah T 2 kuadrat Ditambah 6 tambah 3T ditambah T kuadrat di kutub kurung kuadrat Nah boleh juga kita sederhanakan itu tergantung dari soalnya Jadi disini saya hanya menyampaikan hanya sampai akar tersebut Terima kasih telah menonton!